Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Timnas Spanyol akan berhadapan dengan timnas Pantai Gading di babak perempat final Cabur Sepak Mola Putra Olimpiade Tokyo 2020 pada Sabtu 31 Juli 2021 Pertandingan di Miyagi Stadium ini bisa disaksikan di Indosiar dan Indio Spanyol lolos sebagai juara grup C Sementara itu Pantai Gading merupakan runner-up grup D Di penyisian grup, Spanyol mengawali langkah dengan kurang meyakinkan Mereka ditahan kosong-kosong oleh Mesir Spanyol kemudian menang di pertandingan kedua menakut Australia Dengan skor 1-0 melalui gol tunggal Mikkel Oyerzebal Setelah itu, satu gol Mikkel Moreno memberi Spanyol hasil imbang 1-1 kontra Argentina Tapi itu sudah cukup untuk meloloskan mereka sebagai juara grup dengan mengimbangi Mesir sebagai runner-up Di pihak lain, Pantai Gading mengawali langkah dengan gemilang Gol kemenangan Frank Kessi membuat Pantai Gading menaklukkan Arab Saudi dengan skor 2-1 Setelah itu, Pantai Gading menahan juara bertahan Brazil 0-0 di laga berakhir Pantai Gading bermain imbang 1-1 dengan Jerman Dan itu meloloskan mereka bersama Brazil ke perempat final Spanyol maupun Pantai Gading tak terkelahkan di penyisian grup Sama-sama sekali menang dan dua kali hasil imbang Spanyol mencetak dua gol dan kemasukan satu gol Sedangkan Pantai Gading menyerangkan di Galdoro dan kebubuan dua gol Spanyol dan Pantai Gading saling cegel Pemenangnya akan menghadapi Selandia baru dan tuan rumah Jepang di semi-final